Intro Kelompok Lebanon Hispuloh kini telah mengintensifkan serangan roket besarnya di permukiman perbatasan Israel Hal ini pun menciptakan situasi panik di permukiman itu hingga merasa terguncang dengan serangan Hispuloh Mereka mengaku serangan dengan roket-roket berat tersebut membuat mereka gila Dikutip dari Al-Mayadin, media Israel mengonfirmasi bahwa hanya dalam 24 jam Hispuloh menembakkan puluhan roket ke wilayah perbatasan Sehingga jumlah total target Hispuloh sejak kemarin menjadi 13 serangan Hispuloh dilaporkan menggandakan penggunaan roket Burgan dan Valak 1 dalam operasinya Yang merupakan roket dengan daya rusak tinggi yang telah pertama kali digunakan di lapangan Sementara itu, Barut Selajiel, Ketua Komite Penyelesaian Event Menace mengakui Bahwa roket Burgan itu sangat mengerikan karena mampu membawa daya ledak 100 hingga 500 kg Selain itu, kerusakan karena roket itu sangat signifikan yakni dalam radius 150 meter Dan meninggalkan kehancuran yang mematikan Laziel juga mengakui bahwa saat senjata itu dikerahkan, seluruh tanah akan berguncang Dan roket itu meninggalkan lubang besar di tanah Ia mengatakan bahwa para pemukim di garis depan tidak mendengar sirena alarm sama sekali Justru sebaliknya, mereka mendengar ledakan terlebih dulu dan kemudian sirena alarm baru berbunyi Lebih lanjut, Laziel juga menyebut Hispuloh terus-terusan menembaki barak piranit Dimana barak tersebut hanya berjelak 8 km sehingga setiap serangan terjadi Membuat para pemukim di utara merasa gila Wali kota di utara, Neosor menambahkan bahwa perang di utara itu akan menghancurkan bumi Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia